BPBD Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta menggelar simulasi tanggap bencana gempa dan juga tsunami pada minggu siang. Simulasi digelar agar warga yang bermukim di pesisir pantai selatan bisa lebih waspada terhadap bencana gempa dan juga tsunami. Simulasi tanggapan bencana digelar badan penanggulangan bencana daerah di desa Tarangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulonprogo. Dalam simulasi ini diskenariokan telah terjadi bencana gempa bumi di pesisir pantai selatan Jawa. Selain merengut korban jiwa, gempa bumi juga dikabarkan berpotensi memicu tsunami. Dalam kondisi panik, warga diarahkan untuk bisa melakukan evakuasi mandiri sambil menunggu pertolongan dari relawan dan petugas BPBD setempat. Dalam simulasi ini warga juga dilatih untuk memberikan pertolongan pertama kepada tetangganya yang menjadi korban bencana. Sebelum diambil alih oleh petugas medis. Kita sudah tahu semua, yang namanya bibir pantai di wilayah selatan Jawa ini kan pertemuan daripada tiga tempat. Jadi mempunyai potensi gempa yang cukup besar. Apabila potensi gempa ataupun terjadi gempa dengan skala Richter yang cukup tinggi, itu bisa saja menimbulkan tsunami. Nah, kita tidak bisa berandai-andai misalnya tidak terjadi atau dan sebagainya, tapi masyarakat semuanya harus betul-betul siap apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Simulasi tanggap bencana ini dianggap perlu dilakukan, mengingat wilayah Yogyakarta yang berada di sepanjang pesisir selatan Jawa adalah salah satu kawasan rawan gempa bumi dan tsunami. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta